Shalom saudara, saudara konon menurut kabar ketika jemaat mula-mula itu berbakti di hari minggu. Jangan lupa saudara mereka adalah sebetulnya komunitas orang Yahudi. Paulus orang Yahudi, 12 murid Yesus, kebanyakan orang Yahudi begitu saudara ya. Itu berbaktinya hari Sabtu, sabatnya hari Sabtu. Kenapa mereka bisa pindah di hari minggu? Karena hari minggu itu hari kebangkitan Yesus. Jadi mereka berkumpul di hari minggu. Ini langka loh saudara, satu komunitas kecil lalu memindah kebiasaan yang ribuan tahun dari Sabtu ke hari minggu. Tentu saja bisa dimusuhi orang-orang, bisa tidak disukai, tapi mereka tetap berbakti hari minggu. Kenapa? Karena hari itu adalah hari dimana mereka memperingati Kristus, Yesus Tuhan mereka itu bangkit. Ya saudara, dari bacaan yang saya baca, kabarnya mereka mempunyai salam. Kalau ketemu dengan jemaat, sama jemaat, salam mereka, kalau terjemahkan dalam bahasa Inggris ya saudara ya. Mereka berkata, he has risen. Lalu yang mendapat salam itu akan berkata, yes, he has risen indeed. Wow. Dia telah bangkit. Ya sungguh dia telah bangkit. Itu salam jemaat abad mula-mula saudara, yang sekarang rasanya harus dihayati kembali. Jadi tiap kali saudara datang ke gereja hari minggu, saudara mesti punya gambaran engkau dan saya, kita semua menyembah Allah yang hidup. Amin saudara. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tertinggal di dalam kubur. Kita Allah yang hidup, menyembah Allah yang hidup. Oleh karena itu, seberat apapun beban kita, persoalan kita, jangan pernah menyerah. Kekuatan kita bukan berasal dari kita sendiri, tapi dari beliau yang bangkit itu. Gimana kalau kita ucapkan salam seperti jemaat mula-mula. He has risen. Lalu saudara berkata, yes, he has risen indeed. Setuju? Yes, he has risen indeed. Silahkan bangkit berdiri. Kita coba ya. He has risen. Yes, he has risen indeed. Bagus. Saya pengen denger sekali lagi. He has risen. Yes, he has risen indeed. Wow, luar biasa. Silahkan duduk, saudara. Saudara firman Tuhan pagi ini, bersangkut paut dengan Pascah. Selamat Pascah, saudari ya. Ada satu hari yang harus dikenang oleh umat Israel turun temurun. Juga oleh Jumaat Kristen turun temurun. Pascah. Hari itu bukan hari Natal, saudara. Hari itu adalah hari Pascah. Pascah artinya Passover. Pascah artinya pembebasan. Pascah artinya hari kemerdekaan. Kita harus merayakan itu kemerdekaan yang dibuat oleh Yesus. Lukas 24, ayat 1-12. Ya, kalau saudara sudah siap, yuk kita berdoa dulu. Minta pimpinan roh kudus. Bapak dalam surga firmanmu akan kami baca. Tapi kami menyadari tanpa pertolongan rohmu. Siapakah diantara kami yang akan bisa mengerti firmanmu. Andai kata bisa mengerti akankah kami dapat melakukannya. Oleh karena itu, ala roh kudus, tolong kami. Bukakan pikiran kami, bukakan hati kami untuk menerima firmanmu. Dan doronglah kami untuk menjadi pelaku firmanmu. Bapak di dalam surga kami bersatu hati meletakkan hambamu dalam kelemahan dan juga keterbatasannya. Kuasai dia dengan kuasa roh kudusmu. Agar baik perkataanmu pun pemberitaannya tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tapi dengan hikmat roh kudus. Sehingga apa yang dikatakan mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 24, ayat 1 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Ia tidak di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yaakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan mereka itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguhpun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Saudara yang dikasih Tuhan, baru-baru ini viral. Di Indonesia, kisah tentang satu keluarga bunuh diri. Papa, mama, dua anak remaja mereka, belasan tahun. Satu putra, satu putri. loncat sama-sama saudara, dari apartemen lantai 22, di daerah penjaringan Jakarta Utara. Kita bingung saudara, kenapa kok ada satu keluarga mati bunuh diri? Saudara, tapi saya ingat sebuah kisah yang sebetulnya dekat dengan daerah sini, si Duarjo. Dua tahun yang lampau, seorang gadis namanya Novia Widya Sari. 23 tahun umurnya, gadis cantik, mahasiswa Universitas Negeri di Kota Malang. Mengejutkan sekali saudara, mati bunuh diri di samping kuburan ayahnya. Saudara ceritanya, dua tahun sebelum dia nekat mengambil tindakan itu, dia bertemu dengan seorang pemuda ganteng, namanya Randy. Nah, Randy ini saudara seorang polisi ternyata. Lalu kemudian berkenalan, jatuh cinta, kemudian mereka pacaran. Tidak berapa lama, Novia Widya Sari hamil. Saudara, dia datang pada Randy dan berkata, aku hamil. Aku ingin kau mengawini aku. Tapi Randy punya jalan keluar yang lain, saudara. Gugurkan kandunganmu. Sebab kalau dia menikah, maka saudara, karirnya sebagai polisi harus dia copot. Akan dicopot, saudara. Saudara dengan berat hati, Novia akhirnya mengugurkan kandungan itu. Kemudian berlanjut lagi pacaran. Tidak lama hamil lagi saudara yang kedua. Novia nangis-nangis dan berkata, aku tidak mau mengugurkan. Tapi Randy tetap berkata, gugurkan itu. Saudara, baiknya, janinnya digugurkan. Tapi sejak saat itu, kacaulah kehidupan dan jiwa Novia Widya Sari. Randy mulai menjauh, saudara. Dia mulai mengalihkan perhatian dan cintanya pada gadis lain. Novia tahu sekali bahwa dia ditinggalkan oleh Randy. Dia sering pulang ke rumah mamanya di Sidoarjo, saudara. Mengurung diri, menangis, menyesali. Rasanya dicampakkan. Saudara-saudara, sudah berapa kali dia mau bunuh diri, tapi ibunya tahu hal itu. Ibunya mencegahnya. Tapi satu hari, 2 Desember, 2 tahun yang lampau. Mayat Novia Widya Sari ditemukan orang tepat di sebelah kuburan ayahnya dengan minum racun serangga. Saudara, kisah itu gempar sekali. Barangkali engkau membacanya, aku membacanya. Banyak komentar-komentar simpati yang berkata, Mbak Novia, kenapa kamu lakukan itu. Kami memihakmu, kami simpati, kami ikut nangis dengan engkau. Ribuan banyaknya. Sayang sekali, saudara. Novia Widya Sari tidak pernah tahu ada begitu banyak orang simpati dan mengalami nasib yang sama sebetulnya dengan dia. Saudara, ketika orang mengambil tindakan nekat seperti itu, kita terheran-heran, kok bisa ya? Kok gak pikir baik-baik ya? Kok pendek banget sih cara pikirnya? Saudara-saudara, ada tiga faktor yang bisa menentukan orang mengambil tindakan nekat itu. Yang pertama, faktor persoalan yang makin memberat. dan akhirnya sang pelaku merasa diri tidak mampu menanganinya. Faktor yang kedua, tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak ada rekan, tidak ada keluarga yang mau mendengar dia lagi. Apalagi menolong. Itu sebabnya pelaku itu merasa tidak berharga. Buat apa dia hidup? Faktor yang ketiga, saudara, kehilangan pengharapan. Ketika persoalan besar tidak berdaya untuk diatasi, ketika teman-teman, orang-orang yang dekat pada dia tidak lagi mau mendengarkan dia, akhirnya yang muncul adalah pengharapan yang memudar. Saudara, ketika pengharapan itu memudar, keberanian manusia untuk menghadapi persoalan hidup yang berat itu hilang, saudara. Tapi andai kata masih punya pengharapan, sedikit saja dia seperti pelita yang tetap menerangi di tengah-tengah kegelapan. Orang berani menantang hidup. Karena itu sebetulnya ini adalah faktor yang terpenting, saudara. Memelihara pengharapan. Jangan sampai hilang ya. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan menjadi pembisnis tidak gampang. pembisnis yang berhasil pasti kerjanya jatuh bangun, jatuh bangun. Sampai satu titik, satu-satu saat dia berhasil. Saudara-saudara yang masih belum married, jangan pikir kami yang sudah married itu tidak pernah jatuh bangun. Barangkali yang kau lihat rumah tangga yang bahagia, barangkali kepala rumah tangganya sudah 17 kali diputusin gadisnya sebelum dia menikah dengan yang terakhir. Oke, lihat aja wajahnya. Masih tersisakan 17 goretan-goretan. Kita atau orang lain yang saudara lihat oke hidupnya itu juga penuh persoalan jatuh bangun, jatuh bangun. Satu kesamaannya, kami tidak menyerah. Jangan lakukan tindakan konyol seperti Novia Widya sehari. Saya simpati. Sayang sekali saya berkata andai kata dia mengenal Yesus berbeda keputusannya. Belum tentu pak. Ada banyak juga anak-anak orang-orang yang mengenal Yesus tindakannya juga sama gilanya pak. Betul. Betul saudara. Tidak ada jaminan orang Kristen itu kebal akan masalah. Tidak ada jaminan bahwa orang Kristen itu mengambil tindakan yang bijaksana. Kadang-kadang buntu juga dan menyerah. Bisa kehilangan pengharapan tergantung pengenalanmu pada Yesus. Tergantung kepercayaanmu pada Yesus. Itu yang menentukan. Nah saudara yang dikasih Tuhan kisah yang kita baca ini adalah kisah yang dimulai di ayat satunya saya baca bagi saudara ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka para wanita pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapa ya wanita ini? Wanita ini adalah para pengikut Yesus saudara. Wanita ini orang yang loyal pada Yesus murid-murid Yesus. Mereka mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan dari mereka ada yang menyediakan konsumsi untuk Yesus dan murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Kristus. Satu saja yang mereka gak punya. Apa saudara? Pengharapan. Mereka datang ke kubur Yesus untuk apa? Membawa rempah-rempah buat apa? Untuk menaburi mayat Yesus supaya tidak cepat membusuk. Mereka punya penghormatan. Mereka punya kasih. Tapi tidak pernah terpikir sedikitpun bahwa yang mereka temui di kubur itu adalah Yesus yang hidup. Tidak ada itu. Mereka datang untuk bertemu dengan Yesus yang mati. Bukan Yesus yang hidup. Karena itu saudara di Markus 16 dikatakan begini. Mereka sembari jalan sembari ngobrol. Mereka berkata seorang kepada yang lain siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. mereka tahu batu itu besar. Mereka tahu kok. Mereka saksi mata mayat Yesus dimasukkan ke dalam kubur itu. Lalu ditutup batu besar. Dan mereka tidak mampu untuk menggulingkannya. Jelas di sini mereka datang dengan kasih pada Yesus. Hormat pada Yesus. Melaini Yesus. Tapi Yesus yang mati. Bukan Yesus yang hidup. inilah tipe-tipe wanita yang kehilangan pengharapan. Mencintai Tuhan. Menyembak Tuhan. Tapi tidak tergambar Tuhan itu hidup. Kalau saudara bertemu dengan orang-orang seperti ini gampang saja. Ngomong sama dia lima menit sepuluh menit isinya cuma begini. Ya hidup makin susah ya. Saya juga bingung gak dapat-dapat kerjaan. Saya sudah lulus tiga tahun loh. Atau seorang ibu berkata papanya anak-anak dari covid gak bisa kerja lagi payah sekali. Hidup makin sulit terus ngeluh saja. Bisnis makin sepi terus ngeluh saja. Kemarin sakit disini sekarang sakit disini besok Tuhan mau bikin sakit dimana ya. Saudara menjadi penyembah Tuhan tetapi isinya keluhan melulu. Gak tergambar tuh kalau orang ngomong sama dia merasa bahwa dia mempercayai Tuhan yang hidup. Saudara-saudara inilah kekurangan para wanita itu. Dan ini bisa jadi penyakit kita semua saudara. percaya 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 pada Allah tapi di dalam pikiran kita Allah itu gak punya kuasa apa-apa gak bisa apa-apa tapi kita mencintai dia kita melayani dia bukan Allah yang hidup yang kita sembah kita menyembah seperti berhala bikinan kita Allah yang kita ciptakan sendiri menurut image kita di dalam benak kita nah kisah berlanjut tetapi betapa tergejutnya para wanita itu ketika mereka sampai ke kubur batu kubur itu telah terguling lalu mereka masuk ke dalamnya dan mereka tidak mendapati mayat Yesus di sana tinggalkan kafannya saja ayat 4 berkata begini sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan malekat Tuhan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati ya tidak di sini ia telah bangkit saudara perhatikan pertanyaan malekat itu mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati sebetulnya para wanita itu cari Yesus yang hidup apa cari Yesus yang mati bawa rempah-rempah kok masih bingung kok nanti kalau kita sampai ke kubur yang geser batu kubur siapa jadi mereka datang untuk dapat menemukan Yesus yang hidup atau yang mati yang mati yang mati malekat gimana sih kok nanya jadi yang salah siapa saudara ada dua perbedaan loh ini mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati enggak wanita itu cari Yesus yang mati kok saudara perbedaannya adalah di perspektif para wanita itu mencintai Yesus menghormati Yesus tapi punya perspektif yang mereka sembah adalah Yesus yang mati yang dua hari yang lalu yang tersalib Yesus yang menjadi masa lalu mereka kenangan mereka sweet memory tapi kalau malekat itu melihat Yesus dari perspektif kebangkitan yang mereka saksikan tadi baru saja terjadi bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit itu perbedaannya tentu saja perbedaan perspektif ini menimbulkan perbedaan di dalam sikap hidup wanita itu tetap tenggelam dengan Yesus kenangan bukan Yesus yang hidup mereka bukan hidup dengan Yesus yang hidup tapi mereka hidup dengan Yesus yang mereka belas kasihani gak perlu seharusnya mereka tahu Yesus yang mereka sembah itu telah hidup kemudian malaikat berkata dia tidak disini he is not here saudara perkataan ini bukan mencelikan paradigma para wanita itu malah bertanya kalau gitu mayatnya siapa yang mencuri saudara-saudara disini lagi kebingungan para wanita itu dan tidak memahami berita yang dibawa oleh para malaikat lalu malaikat berkata he has reason dia tidak dicuri dia telah bangkit jadi kemungkinan besar batu kubur itu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar tubuh kebangkitan gak perlu saudara penghalang batu seperti itu itu ditunjukkan ketika dia masuk ke kamar murid-murid dia bisa menembus ding-ding saja tanpa pintu terbuka jadi batu yang terguling itu untuk mempersilahkan wanita itu masuk dan melihat bahwa Yesus sudah tidak ada lagi dia bangkit saudara berita tentang kebangkitan Yesus yang dibawakan malaikat ini saya kira benar-benar satu berita yang mengejutkan menglegar seperti halilintar di tengah siang atau seperti cahaya yang menyilaukan masuk dalam kegelapan yang pekat menyilaukan orang yang melihat sukar sekali percaya kalau Yesus yang meninggal dunia dengan secara mengerikan dua hari yang lalu sekarang hidup lagi lebih mudah mendapati satu fakta bahwa guru mereka yang penuh berbuat mujizat itu mati secara mengerikan itu masih bisa diterima daripada mendapati dia telah bangkit mustahil itu saudara nah ketika wanita itu betul-betul dalam kebingungan inilah yang diperlihatkan oleh malaikat itu ayat 6b ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea Yesus pernah mengatakan sesuatu sekarang malaikat itu mengingatkan para wanita ini apa yaitu kata malaikat ini bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga saudara lupanya letak persoalannya disini disinilah wanita itu jadi stres depresi kecewa datang ke kubur itu untuk mencari Yesus yang mati kenapa mereka melupakan sesuatu apa itu perkataan Yesus yang mereka lupakan saudara di bagian lain lebih dijelaskan Yesus sendiri minimum tiga kali saudara berkata sama murid-muridnya juga termasuk para wanita bahwa anak manusia Yesus sering menyebut dirinya anak manusia akan ditangkap disesahkan diadili kemudian disalibkan dan mati pada hari yang ketiga akan bangkit saudara ini yang dilupakan ketika perkataan perkataan Tuhan Yesus yang pernah dikatakan oleh para wanita dan murid-muridnya sebelas rasul itu dilupakan hidup mereka tenggelam di dalam apa saudara kekecewaan ketakutan kecemasan tak ada pengharapan lagi kenapa sih saudara kalau lihat wanita itu kemudian tercengang lalu mereka pulang dan berkata guru telah bangkit sebelas rasul dua belas rasul dikurang yudas tinggal sebelas bukan nah waktu wanita itu berkata guru telah bangkit mereka berkata seolah-olah omongan para wanita ini omong kosong mereka tidak percaya saudara perhatikan ketika para murid dan para wanita tidak percaya akan perkataan Yesus itu bukan cuma sekedar tidak percaya pada perkataannya itu berarti dia tidak percaya pada orang yang mengatakannya sekarang saudara paham mereka kehilangan kepercayaan kepada guru mereka saudara pernah dengar perkataan ini sampai mulutnya berbusah juga Pak saya gak akan percaya pada kata-katanya artinya apa bukan pada kata-katanya saja pada orang yang mengucapkan kata-kata itu orang itu sudah kehilangan kepercayaan jadi pada waktu murid-murid mengurung diri saudara mereka frustrasi mereka tidak lagi percaya bahwa guru mereka adalah Mesias walaupun mereka telah melihat sekian banyak mujizat di depan mata mereka dilakukan oleh guru mereka bahkan mereka mengalami mujizat itu mereka makan sama-sama roti yang dari cuma beberapa buah itu saudara beberapa potong roti mereka ikut makan tetapi banyaknya mujizat tidak selalu membuat orang itu bisa percaya pada Tuhan jangan kejar mujizat saudara iman yang terbesar bukan karena kita melihat mujizat Tuhan iman yang terbesar justru ketika mujizat tidak terjadi kita tetap yakin bahwa Allah mengasih kita amin saudara kalau kasih Allah diukur dari mujizat yang terjadi atau tidak terjadi betapa sedikitnya kasih Allah kepada kita karena kita tahu mujizat tidak terjadi setiap hari bukan sekali-kali iya tapi tahukah saudara iman yang terbesar mengatakan sekalipun mujizatmu tidak terjadi Tuhan aku tahu kasihmu tidak akan berhenti buat aku itu iman saudara sekalipun aku tidak sembuh sekalipun di ladang tidak ada makanan sekalipun bisnisku tidak maju dan tetap pilot aku tetap melihat kasih setiamu tidak akan berubah kepadaku amin saudara ini iman nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan para murid kehilangan iman seperti ini mereka tidak memegang kata-kata Yesus mereka tenggelam di dalam persoalan sampai tidak lagi percaya apa yang Yesus katakan lalu malaikat itu berkata ingatkah kamu apa yang pernah dikatakannya di Galilea aduh saudara kalau saja para murid para murid memegang kata-kata Yesus mereka tidak akan frustrasi mereka tidak akan kecewa mereka tidak akan depresi mereka tidak akan mengurung diri mereka di kamar takut dengan orang-orang banyak tapi karena mereka tidak memegang firman yang dikatakan oleh Tuhan kehilangan pengharapan lah mereka sayang sekali saudara saudara tahu bukan Petrus adalah ketua dari para rasul yang ditunjuk Tuhan tapi dia justru yang menyangkal bukan tenggelam juga di dalam keprustrasian mengurung diri dengan sepuluh temannya menutup pintu takut dengan orang lain mungkin ini gambaran saya saudara beberapa orang dari murid nyudut disana misalnya Yohana sudut disana terisak-isak menangis Bartolomeus ada disana berteman dengan Matius si pemungu cukai aku lari loh bukan kamu aja aku juga lari waktu dia diadili bukan kita aja kok itu si Petrus juga saling salah menyalah merasa guilty feeling betul tapi andai kata aku jadi Petrus cerita Alkitab pasti berubah maksudmu gimana sih pak dengar ya kalau saya jadi Petrus saya tidak mau tenggelam di dalam perasaan kesedihan tanpa pengharapan nanti terjadi bunuh diri masal bukan sebelas rasul bunuh diri masal kan saya ini rasul yang ditunjuk Allah untuk menjadi ketua para murid daripada tenggelam di dalam kedukaan menyesali diri lalu kemudian mengambil tindakan yang gak karuan lebih bagus ngambil gitar bukan kalau aku aku ambil gitar mulai creng creng teman-teman pasti begini gila ini si Petrus kita lagi kedukaan dia nyanyi nyanyi terusin gak kira-kira terusin lah langsung ceng 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 jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan ceng 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 roh kudus memberi kekuatan ceng 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 pasti baru nyanyi sampai bagian itu saudara saya percaya Filipus sudah narik kerasa dari belakang gila lo Petrus gue tonjok juga lo 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 gak tahu kita lagi kedukaan lo lo gak berasa bahwa guru mati secara mengerikan lo gak berduka dimana perasaan lo sama ayah menjelur takut saudara-saudara bukan cuma Filipus saya kira Yohanes mulai mendekati pengkhianat cuma bisa ngomong doang lo, om do lo lo bilang mau setia, mau mati lo yang lari, gue masih disitu, lo lari sekarang lo nyanyi kira-kira gimana kalau aku jadi Petrus barangkali aku akan berkata gini lepas, lepas, lepas biarin gue terangin kenapa gue nyanyi wah melotot 10 teman-temanku oke Petrus, ngomong lo salah ngomong gue hajar lo kalau aku jadi Petrus berkata gini ngapain sih sedih-sedih gila lo ngapain sih duka-duka keterlaluan lo, gak punya perasaan eh dengerin bukankah guru kita berkata bahwa dia anak manusia akan ditangkap terjadi gak iya terjadi bukankah guru berkata bahwa dia akan disesahkan oleh tua-tua terjadi gak iya terjadi bukankah guru berkata bahwa dia akan diadili dan disalibkan sampai mati terjadi gak iya terjadi kita tahu semua itu terjadi kenapa lo mau ngomong apa sabar-sabar-sabar guru masih punya satu kata lagi dan akan bangkit pada hari yang ketiga terjadi gak ya ini baru hari kedua ya belum dong karena itu tunggu aja kenapa sedih tunggu besok dia pasti bangkit ngerti sodara kalau aku jadi Petrus jalannya sejarah Alkitab berbeda Pak B ini lebih beriman dong dari Petrus oh bukan-bukan dengarkan Petrus saat itu terkurung oleh ruang dan waktu yang belum tahu kisah bahwa esok hari pada hari yang ketiga Yesus itu benar-benar bangkit aku hidup dan dilahirkan dua ribu tahun setelah Petrus aku tahu seluruh cerita Alkitab bukan cuma aku engkau juga tahu kalau begitu kasyani para murid ini tenggelam di dalam satu masa waktu yang belum melihat bahwa sang juru selamat itu bangkit tapi engkau dan saya ditinggalkan Alkitab yang mengatakan pada hari yang ketiga kubur itu kosong dan dia bangkit dia menunjukkan diri kepada para murid dia menunjukkan diri pada orang banyak dia menunjukkan diri pada ratusan orang dan dia naik ke surga sodara seharusnya engkau dan saya lebih beriman dari Petrus pada saat masih ngejepit ruang dan waktu jangan kehilangan harapan itu pegang firman Tuhan ketika engkau mempercayai firman Tuhan engkau bukan cuma percaya pada perkataan biasa tapi yang mengatakannya itu engkau percaya siapa dia? Allah yang jadi manusia Allah yang tidak terkubur di dalam kubur kosong itu tapi dia adalah Allah yang bangkit dari kematian setiap kali engkau datang di hari minggu percayalah engkau menyembah Allah yang hidup walaupun dia tidak kelihatan tapi bukan berarti dia tiada walaupun dia tidak mengadakan mujizat tapi bukan berarti dia tidak menemani engkau dan saya kenapa kita frustrasi karena kita tidak punya pengharapan buat dia memimpin hidup kita saudara orang yang punya pengharapan selalu berkata walaupun hidup yang sekarang aku belum tahu walaupun aku masih melihat badai dan gelombang tapi aku tahu hari esok lebih baik dari sekarang amin saudara saudara ketika saya berumur 15 tahun saya berhenti sekolah dikeluarkan itu tepatnya satu rulan pertama dari sekolah Kristen saya dikeluarkan rapotnya birunya cuma dua eh iya birunya bukan merahnya apa pak birunya Inggris sama matematik bukan gambar sama olahraga aduh saudara udah saya mau kisahkan singkat saja hidup saya rusak saya dikeluarkan oleh kepala sekolah mama saya berkata kamu telur busuk Papa Mama buang dari hati Mama kamu cuma memalukan keluarga saudara saya pergi jam 7 malam bergadang pulang jam 7 pagi 15 tahun umur saya siapa yang mau percaya orang ini kelak akan dipakai Tuhan saya sendiri gak percaya saya juga gak kenal Yesus keluarga saya juga gak tahu agamanya apa tapi Allah yang tidak kulihat dan belum kukenal adalah Allah yang tidak pernah mau kehilangan seorang pun anak-anaknya dia mengejar aku dia memaafkan aku dia mengampuni aku dia memperbarui aku saudara-saudara sampai saya terdorong lagi untuk sekolah lagi kelas 1 lagi mama saya berkata benar kamu mau sekolah iya ma gini ya mama gak punya duit banyak kalau mau sekolah benar-benar sekali ini kesempatan kamu saya sekolah lagi kelas 1 SMA lagi saudara ketika orang membuang saya Yesus memungut saya saya masih ingat ketika lulus SMA saudara saya mau masuk universitas bingung mama bilang gini uangnya dari mana ben orang tua saya punya 5 anak laki-laki saudara membayangkan ayah saya cuma polisi saudara mama saya juga buka warung 19 tahun demi anak-anaknya bisa sekolah tapi dia berkata kalau universitas swasta si mami gak mampu ben wow kamu masuk aja universitas negeri susah ma saya gak kenal Tuhan tapi saya coba saudara-saudara saya masuk ke universitas terisakti pengumumannya Beni Solihin gak diterima aduh para hiangan Beni Solihin gak diterima nyesel saya namanya Beni Solihin saya lihat pengumuman di ITB gak ada saya berkata sama mama kayaknya saya gak sekolah tapi engkau tau Tuhan buka jalan mana di universitas Indonesia nama saya muncul disana saya sampai gak percaya saudara saya tanya sekretariat itu Beni Solihin saya ya pak kamu nomernya cocok gak cocok kamu mau diterima gak iya mau yaudah itu kamu Allah mengajarkan saya dia Allah yang hidup saya kerja 8 tahun Allah yang hidup itu memanggil saya menjadi hambanya saudara tahu pada waktu saya menyerahkan diri ketakutan saya apakah saya akan hidup sama sederhananya dengan papa mama saya saya sudah kerja 8 tahun saya mau menikah satu kali saudara saya berpuasa saya berkata Tuhan kalau engkau menyatakan dirimu dan memanggil saya saya serahkan hidup saya saudara di dalam puasa saya jelas Tuhan berkata serahkan semua karier mu profesimu jadilah hambaku saya nangis gak karuan saya gak mau jadi miskin kayak orang tua saya lalu Tuhan tunjukin apa saudara burung pipit yang kecil saya tertegun pas di muka saya seekor burung pipit terbang rendah lalu disanalah ayat hafalan yang saya hafal dari dulu lihatlah burung burung itu ia tidak menabur ia tidak mengumpul bekal dalam lumbung ia tidak menuai tapi dipelihara oleh bapak apalagi engkau nangis sejadi-jadinya saya berkata Tuhan saya percaya yang kau hidup saudara seumur hidup saya tidak pernah mau bicara sama Tuhan soal uang gak mau karena malu saudara belum ngomong sudah ada betul malu saudara misalnya ya Ben kata istri saya anak kita mau masuk SMA uang pangkalnya sekian oh iya ya nanti ya kita doa belum doa ah Ben ini udah ada duh sungguh saudara di dalam doa kami yang paling kami jarang naikkan adalah soal uang karena Bapak memelihara saya dengar seorang pendeta tua berkata gini kalau kamu percaya Tuhan itu hidup jangan cerita masalahmu pada orang lain tutup mulutmu dia Allah yang hidup akan menggerakkan anak-anaknya yang lain jangan cerita apalagi dimimbar betul saudara saya mengaminkan saudara kau punya Allah yang hidup Allah yang mempunyai jalan keluar yang tidak terbatas ketika orang lain berkata gak mungkin Allah kita berbisik mungkin anakku akulah gembalamu saudara peristiwa pasca mau menunjukkan bahwa Allah itu hidup Allah yang hidup itu membuktikan setiap perkataannya benar dan amin tinggal engkau percaya saudara kasus keluarga yang bunuh diri kasus gadis novia widiasari yang mendiri membuat miris hati saya saya berkata andai kata mereka kenal Yesus yang bangkit berbeda keputusannya saudara jangan ambil tindakan nekat itu engkau merendahkan Allahmu karena Allahmu begitu sayang kepadamu dan dia sedang merajut masa depanmu sementara engkau berkata masa depanku sudah habis Allah masih merajut untuk hari depanmu yang penuh dengan harapan saudara maukah engkau berkata kepada Tuhan aku tahu engkau bangkit Tuhan aku tidak akan menyerah karena engkau bangkit ada hari esok karena engkau hidup ada hari esok mari kita berdoa hai anak muda jangan gampang putus asa kalaupun engkau membandingkan dengan teman-temanmu tidak ada kelebihanmu dari orang-orang di sekitarmu bahkan mereka cemerlang mereka unggul mereka pintar satu yang kau harus tahu engkau ciptaan Allah yang unik yang dikasihi Tuhan satu hal yang harus kau yakini dia punya rencana yang indah bagimu yang tidak sama dengan yang lain yang di kau butuhkan adalah percaya pada firmannya percaya pada firmannya berarti percaya pada pribadinya bahwa dia Allah yang bangkit bukan Allah yang mati di dalam kubur dan tak mampu apa-apa katakan Tuhan walaupun aku lemah walaupun aku nampak tidak punya keunggulan apa-apa tapi engkau menyayangiku dan kau Allah yang mampu membuatku menata masa depan bersama dengan Tuhan karena kau hidup ada hari esok bagi bapak ibu yang sedang dirundung oleh persoalan besar jangan menyerah pasca ini mengingatkan kita lagi kita tidak sendiri dia Allah yang hidup yang telah memanggil kita keluar dari ikatan dosa dia juga Allah yang hidupnya akan memelihara kehidupan kita sampai putih rambut kita kita ini tetap anak yang digendongnya dan dia tetap bapak yang bertanggung jawab terhadap nasib kita hari depan kita orang lain boleh mengabaikan kita bahkan anak yang kita didik yang kita kasihi dari kecil boleh melupakan kita tapi bapak takkan pernah melupakan engkau dan saya katakan Tuhan terima kasih kami mengenang engkau Allah yang bangkit kami tidak sendiri bapak di dalam surga terima kasih untuk firman mu terima kasih kami boleh merayakan pasca dan diingatkan kembali kubur itu telah kosong engkau telah bangkit pegang tangan kami pegang iman kami untuk terus percaya karena engkau hidup ada hari esok terus buat kami percaya bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini karena itu buat kami bertahan kaki-kaki kami berjejak kaki-kaki berpijak pada iman kami engkau batuk karang kami terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin